Seperti yang teman-teman lihat, di setiap deskripsi video saya, itu selalu saya tambahkan link subscribe seperti ini. Tujuan kita menambahkan link subscribe di dalam deskripsi, itu adalah salah satu usaha untuk kita bisa menambah subscriber. Nah, jadi kalau kita ingin menambahkan link subscribe di dalam deskripsi video kita, itu caranya gampang banget. Dan pastinya teman-teman bisa menggunakan HP dan bisa langsung praktek. Jadi langkah pertama, kita buka dulu aplikasi YT Studio. Pasti dong teman-teman sudah punya aplikasi ini, kita langsung buka aja aplikasinya. Kemudian, setelah teman-teman itu selesai mengupload video, pasti dong video teman-teman itu masuk di bagian menu video. Kita pilih pada bagian menu video, nanti di bagian ini akan ada beberapa video yang sudah kita upload. Nah, sekarang kita pilih salah satu video yang akan kita tambahkan link subscribe di dalam deskripsi videonya. Sebagai contoh, saya ingin menambahkan link subscribe di video saya ini. Kita buka videonya, dengan cara kita tekan thumbnailnya ya, kita tekan. Selanjutnya, teman-teman bisa geser ke bawah ya. Di sini akan terlihat ya, judul videonya. Dan nanti di bagian pojok kanan atas itu ada tanda pensil. Teman-teman tekan bagian tanda pensil. Kemudian, kita geser lagi ke bawah. Kita geser ke bawah. Nah, di sini ada bagian judul. Di bawah bagian judul, ini ada tanda pensil lagi. Ada tanda pensil. Ini adalah kolom deskripsi. Jadi, kita juga bisa membuat deskripsi video dari aplikasi YT Studio ini. Kita langsung tekan aja tanda pensilnya. Kemudian, di sini nanti teman-teman bakal melihat ya, deskripsi videonya. Kalau teman-teman belum membuat deskripsi video, silakan ya teman-teman buat deskripsi videonya. Nah, karena di sini saya akan fokus memberikan link ya, gimana cara menambahkan link subscribe di deskripsinya. Sekarang kita sudah masuk ke bagian kolom deskripsi. Sebelum teman-teman itu membuat link subscribe-nya, ya alangkah baiknya nih, saya sarankan. Teman-teman buat dulu kalimat yang menarik yang mengajak penonton untuk subscribe ke channel kita. Sebagai contoh nih, kalau teman-teman perhatikan di deskripsi video saya, itu selalu ada kalimat seperti ini ya. Jangan lupa subscribe dan klik ikon lonceng untuk mendapatkan tips YouTube lainnya. Jadi penonton itu tertarik untuk menekan link kita. Jadi jangan hanya sekedar link, tapi cobalah untuk membuat kalimat yang mengajak orang untuk subscribe ke channel kita. Kalau teman-teman sudah menuliskan seperti ini, ya ini hanya contoh aja ya. Kita buka aplikasi YouTube. Kita buka aplikasi YouTube. Selanjutnya nanti di bagian pojok kanan, itu ada foto profil kita. Kita tekan aja foto profil kita. Dan pastikan teman-teman sudah login dengan akun YouTube teman-teman. Jangan sampai salah akun ya. Nah kemudian, kita geser ke bawah sedikit. Nanti ada bagian channel Anda. Kita pilih pada bagian channel Anda. Maka kita akan diarahkan ke halaman channel kita sendiri. Kenapa kita membuka channel kita sendiri? Kita butuh link channel kita. Caranya, kita tinggal tekan aja di bagian pojok kanan atas, itu ada titik tiga. Kemudian kita pilih bagikan. Jadi kita harus salin dulu ya, link dari channel kita sendiri. Ini ada salin link. Kita tekan salin link ya. Setelah teman-teman salin linknya, teman-teman kembali lagi ke halaman YT Studio tadi. Nah, tadi kan link channel kita sudah kita salin tuh. Teman-teman tinggal tekan aja di sini ya. Kemudian, teman-teman tekan lama. Dan pilih tempel atau paste. Nah, di sini link channel kita itu sudah masuk di dalam deskripsi videonya. Ini link channel kita. Link channel kita akan seperti ini kira-kira tampilannya. Kemudian, untuk melanjutkannya kita akan menambahkan beberapa huruf di belakangnya. Seperti ini ya. Teman-teman bisa ikuti apa yang saya tulis. Jangan sampai salah ya teman-teman. Kita tuliskan seperti ini. Sub ya. Kemudian garis bawah. Ingat teman-teman, ini garis bawah. Bukan tanda kurang ya. Kemudian kita tuliskan huruf seperti ini. Oke. Jadi, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Yang di bagian depan, ini adalah link channel original kita. Kemudian di belakangnya kita tambahkan huruf seperti ini. Tanda tanya. Sub ya. Kemudian garis bawah. Confirmation sama dengan 1. Ya. Kalau sudah seperti ini, kita langsung aja klik tombol selesai. Di sini ada tombol selesai. Oke. Jadi, kesimpulannya di sini. Ini linknya sudah selesai ya. Link subscribe-nya itu sudah selesai. Jadi, nanti kalau ada orang yang membuka deskripsi video kita, kemudian dia menekan link ini ya. Ketika penonton itu menggunakan HP, dia menekan link ini, maka dia akan diarahkan ke halaman channel kita. Sedangkan, kalau penonton menggunakan komputer dan dia menekan link channel kita ini, maka tampilannya akan seperti ini. Ada pesan otomatis yang membuat penonton itu kemungkinan besar ya. Subscribe ke channel kita. Dan secara tidak langsung, kita akan mendapatkan subscriber. Jadi, kalau sudah seperti itu, kita tinggal tekan tombol kembali di sini. Dan selanjutnya, pilih tombol simpan untuk menyimpan semua perubahan yang sudah kita lakukan tadi. Jadi, seperti itu cara menambahkan link subscribe di deskripsi video kita. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa tekan salah satu video saya yang muncul. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!